Halo, selamat datang kembali di channel TV Dibangga. Mungkin jika kita disuruh menyebutkan alat musik yang terlintas di pikiran adalah piano, gitar, atau drum. Selain alat musik yang sudah umum ditemui, ternyata ada alat musik unik yang gak kepikiran bakal bisa jadi alat musik. Seperti berikut ini. Tak tanggung, pria bernama Martin ini memainkan mesin ketiknya di antara para pemain orkestra yang sedang memainkan lagu klasik. Kamu mungkin merasa ini adalah hal yang aneh, tapi tunggu dulu. Ketika kamu mendengar suara yang dihasilkan dari mesin ketik yang dimainkan pria ini, kamu pasti akan mengaguminya. Setiap suara yang dihasilkan oleh Martin melalui mesin ketiknya terdengar sangat indah dengan alunan musik orkestra. Tanpa diduga, mesin ketik dapat digunakan untuk menghasilkan suara yang luar biasa. Di tahun 1920-an, Leon Teremin berhasil menemukan suatu perangkat pertama musik elektronik misterius dan diberi nama sesuai namanya sendiri, yaitu The Teremid. Untuk memainkan alat ini, hanya perlu menggerakkan tangannya dengan cara mendekatkan kedua tangannya di antara dua buah antena. Biasanya tangan kanan untuk mengontrol frekuensi dan tangan kiri untuk mengontrol volume. Nah, kalau alat musik yang satu ini bisa memainkan satu lagu benung hanya dengan membutuhkan satu orang saja. Kok bisa ya? Ternyata di dalam alat musik ini terdapat alat mekanikal yang telah didesain sedemikian rupa, agar bisa memainkan instrumen musik ketika penggerak atau tuas ditarik. Hmm, tapi bukan hal mudah buat kamu bisa mainin alat ini, karena perlu skill dan ketepatan dalam menentukan ketukan biar gak berantakan. Ada-ada aja yang satu ini, seorang pria kreatif memainkan alat musik tapi bukan alat musik kebanyakan seperti yang kamu tahu. Melainkan dia memainkannya dengan menggunakan bulu angsa, sayur, bahan bangunan dan sebagainya. Hingga pagar besi dan banyak lagi. Nah, loh kebayangkan hebatnya pria ini. Organ laut adalah obyek aristeri. Alat musik ini memanfaatkan gelombang laut serta angin. Suara dihasilkan oleh rongga-rongga yang terletak di bawah anak tangga. Angin membuat suara acak namun harmonis. Desain ini dibuat oleh arsitek bernama Nikola. Sebagai bagian dari proyek untuk mendesain ulahan pantai di kota tersebut. Unik banget ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.